Pimpinan Bulog Wilayah Sumsel dan Babel, Mohd. Alexander, melakukan kegiatan pasar murah kebutuhan pokok, khususnya beras di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Sumsel, sebagai upaya pengendalian harga pangan tersebut agar tidak terus merangkak naik. Sebagai upaya mengendalikan harga beras yang terus naik di kalangan masyarakat, pimpinan Bulog Wilayah Sumsel dan Babel, Mohd. Alexander, terus melakukan kegiatan pasar murah kebutuhan pokok, khususnya beras di sejumlah daerah Sumsel maupun Babel. Selain itu juga, Mohd. Alexander mengungkapkan kenaikan beras ini terjadi karena petani belum melakukan panen raya bersama. Mohd. Alexander juga terus mengupayakan agar harga beras kembali normal seperti semula di angka Rp9.000 per kilogram. Setelah panen raya yang diprediksi satu bulan lagi, Mohd. Alexander berharap agar beras ini kembali normal. Bahwa saat ini kan panen raya belum dimulai. Tentunya kita tahu bahwa ini adalah di musim pacaklik. Di musim pacaklik ini tentunya harga beras akan terdorong naik ke atas terus. Nah, kita melihat memang di beberapa pasar memang untuk harga beras medium masih cukup tinggi, ya kisaran sekitar Rp12.000an ya, Rp10.000-Rp12.000. Dan premium pun juga sama, seperti itu juga mengalami kenaikan Rp12.000-Rp12.000. Dan kami dari Buluk menjual beras SPHP ini tentunya juga berdampak kepada penurunan harga di beberapa wilayah. Dan kami juga selain menjual beras kepada saluran-saluran di pasar tradisional, pada otak binaan, kami juga bekerja sama dengan Pemda untuk menggelar pasar murah. Nah, pasar murah ini juga sangat efektif karena memang kita melihat animo dan antusias masyarakat cukup tinggi terhadap beras itu sendiri. Dan mudah-mudahan sampai menjelang nanti musim panen ini harga beras akan bisa melandai dan turun. Nah, selain itu juga kami, Buluk, kami mempunyai beberapa komoditas komersil yang kami juga ikut jual dan beberapa kegiatan pasar murah. Pimpinan Buluk juga memastikan pasar murah tersebut akan tetap digelar hingga harga beras di pasar kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengeluhkan harga beras yang mahal.